Mirsa Jalan Sumedang-Subang via Ranca Kalong sebelumnya sempat ditutup akibat tertutup longsor pada Senin sore kemarin. Namun kini jalan tersebut sudah bisa dilalui baik kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kejadian tanah longsor yang sempat terjadi di wilayah kecamatan Ranca Kalong, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, selain akibat curah hujan tinggi, juga kontur tanah yang berbukit sehingga daerah tersebut rawan tanah longsor. Menurut Kalak BPBD Sumedang, Atang Sutarno, pihaknya menerima laporan ada 6 titik longsor yang terjadi pada Senin sore 5 Februari 2024 di wilayah kecamatan Ranca Kalong, Kabupaten Sumedang. Dikatakan Atang Sutarno yang menjadi prioritas penanganan yakni akses jalan, pasalnya jalan tersebut merupakan jalan provinsi penghubung dari Bandung menuju Subang, Pia Ranca Kalong Sumedang, dan sebaliknya. Ya, terima kasih hari ini. Kita tahu bahwa ada 6 titik longsor di jalur Sumedang-Subang, tempatnya di Dari Sosuka Maju ini. Hari ini sudah kita tangani bersama-sama antara TNI, Polri, dan kita sudah menyatakan clear. Cuma karena untuk menjaga keamanan, hari ini kita hentikan. Jadi tidak ada lagi pengerjaan, dan insya Allah pagi besok jam 6 kita langsung dengan menggunakan alat berat yang akan diturunkan beko dari Provinsi Jawa Barat. Ya, kita hentikan dengan alasan karena ini gelap dan ini cukup tinggi. Ini dikhawatirkan mungkin akan terjadi longsor dan membahayakan masyarakat. Berdasarkan hasil koordinasi bersama Polri Sumedang untuk sementara dilakukan penutupan akses jalan Sumedang menuju Subang maupun sebaliknya, masyarakat pengguna jalan yang akan melintas dihimbau untuk tidak melewati jalur tersebut dan dapat menggunakan jalur lain seperti pemulihan. Pada masyarakat Sumedang agar antisipasi dan menghindari jalan menuju Sumedang ataupun menuju Subang di jalan raya Rancakalong Sumedang, tepatnya di pertigaan sebagai dan penyindangan, sabagi dan penyindangan, dilakukan penutupan ke arah Rancakalong, begitu pun sebaliknya dilakukan penutupan di simpang Selawi yang menuju arah Sumedang. Ini bagi yang mau melintas dia alihkan ke mana dulu, Dan? Ke arah pemulihan dulu. Selama jalan tersebut ditutup, sejumlah petugas dari Polres dan di Ishub Kabupaten Sumedang disiagakan untuk mengalihkan para pengguna jalan yang akan melintas. Berkat koordinasi dan penanganan beragam pihak, selasa pagi 6 Februari 2024, Jalan Sumedang-Subang via Rancakalong pun sudah dibuka kembali dan berangsur-angsur normal. Diki Guntara, Bandung TV Diki Guntara, Bandung TV Diki Guntara, Bandung TV Diki Guntara, Bandung TV Diki Guntara, Bandung TV